Rizky Bilar Setelah sebelumnya dikabarkan masuk rumah sakit karena dugaan tindak KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, kini keadaan Lesti Kejora sudah membaik. Sementara polisi masih terus melakukan penyelidikan dan akan segera memeriksa Rizky Bilar. Bahkan dikabarkan Rizky Bilar alami gangguan psikis dan tidak napsu makan. Keluarga belum ada yang buka suara. Kondisi Rizky Bilar dan Lesti Kejora hanya diketahui lewat pernyataan yang disampaikan pengacara kedua belah pihak. Berkanku psikisnya, mungkin dia juga lagi makan ustad, dan juga ada psikisnya memang tidak bisa dia datang kemari. Jadi kami mau lakukan. Rizky Bilar itu ke datang, kak. Rizky Bilar itu ke datang, kak. Ini ke datang. Rizky Bilar itu ke datang dia. Kenapa, Pak? Bapak, Pak. Saya sudah katakan, psikisnya terkait mesos yang ditayangkan, Setelah jalani perawatan, kondisi kesehatan Lesti Kejora sudah kembali pulih dan diketahui kini tengah menjalani ibadah umrah bersama keluarganya. Berangkat ke Tanah Suci pada Jumat, video momen keberangkatan pelantun Lentera itu beredar di media sosial. Bahkan belum lama ini, dalam sebuah video, terlihat Lesti Kejora menangis di depan kabah hingga ditenangkan oleh ayah dan kakaknya. Terisak dalam pelukan sang ayah, Lesti seakan ingin melepaskan beban di pundaknya selama ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.